Setelah mengenal tentang heading dan paragraf, kali ini kita akan mengenal yang namanya komentar. Komentar di sini artinya bukan mengomentari si kodenya, tapi untuk memberi tahu bahwa ini adalah bagian heading contohnya, kemudian ini adalah bagian paragraf contohnya. Cara penulisannya itu diawali dengan tanda kurung lancip, tanda seru, dash dash atau strip strip, kemudian diakhiri dengan dash dash, tanda kurung lancip penutup. Nah, di sini misalnya ini adalah heading, kemudian saya copy paste dan saya pindahkan komentarnya ke bawah, ini adalah paragraf. Nah, komentar ini bisa double atau lebih dari multi line, jadi teman-teman bisa di enter saja ininya, dan kita bisa melakukan komentar di beberapa baris. Ini contoh, komentar beberapa baris. Nah, jadi perlu diingat bahwa si komentar ini tidak akan dieksekusi oleh si programnya. Jadi ketika kita ingin melihat hasil yang tadi, maka tidak akan ada perubahan sama sekali. Jadi si komentar ini ditujukan buat programmer aja, buat kita sendiri untuk melihat batas-batas dari atau informasi mengenai tag di atas atau di bawahnya.